Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat kainah? Semoga selalu baik ya Sekarang ini kita akan menyajikan cerita horor Masih berkaitan dengan hantu mak ijah Yang pastinya tambah horor dan seru Seperti biasa cerita ini akan dibawakan oleh buku yang tercinta Halo sahabat kainah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah seperti apa cerita selengkapnya? Mari simak cerita dari ibu ya sahabat Cekidot Seperti biasa Umam selalu pulang lebih awal daripada kakaknya Di rumah hanya ada Umam dan ibunya Gak lama ibunya Umam pergi keluar Umam sendirian di rumah Jadi dia bisa bebas ngobrol sama dirja Umam menatap dirja yang sedang asik melompat-lompat di atas tempat tidur Dirja Apa kamu tidak bisa mengusir macan itu? Macan di rumahmu? Iya Biar kamu bisa menonton kartun bersama aku Mengusir sosok hitam di depan sekolahmu saja Aku tidak bisa Aku tidak bisa Apalagi macan itu Apa dia kuat juga? Dia yang paling kuat Dari makhluk lain yang ada di rumahmu Berarti ada makhluk lain juga? Ada Kakek-kakek di dalam gudang Dia juga kuat Terus apa lagi? Di atas kamar mandimu Ada wanita rambut panjang Kamu sudah tahu Aku paling takut ke kamar mandi Kenapa kamu bilang gitu? Bukannya tadi Kamu yang bertanya Kamu dengar suara itu? Iya aku dengar Wanita itu tahu Kalau kita sedang membicarakannya Hati-hati umam Dirja Jahat kamu Aku pergi dulu Mungkin dia mau kenalan Dirja Dirja Awas ya kamu Pergi Pergi Aku tidak ingin kenalan denganmu Pergi Dan marah umam Aku hanya bercanda Dia tidak akan mengganggumu Tidak lucu tahu Setelah itu Terdengar suara wandi Memanggil umam di depan rumah Memang sudah seminggu lebih Mereka tidak bermain bersama Karena wandi pikir Umam marah padanya Karena Menyembunyikan sendalnya Apa wan? Main yuk Kelapangan Main apa? Petak umpet? Hah? Petak umpet? Enggak ah Gak usah takut Ini kan siang-siang Lagian Neja udah gak ada lagi Shhh Jangan diomongin Nanti Kalau dia dateng gimana? Eh iya Mau gak? Yaudah ayo Mereka pergi ke lapangan Mereka main petak umpet Sama teman-teman yang lainnya Tapi Umam bermain curang Setiap kali umam jaga Dia menyuruh dirja Mengikuti teman-temannya Sehingga Umam tahu tempat temannya Bersembunyi Umam Umam Jangan nyintip dong Iya Masa langsung cepat ketemu gitu Lagian Sembunyinya disitu-situ terus Yaudah Sekarang Kamu jaga lagi Awas Jangan nyintip Satu Dua Tiga Mereka bersembunyi dirumah Umam 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 Mereka pun pulang ke rumah masing-masing Habis isya Umam dan keluarganya kumpul di ruang tengah Umam dan kakaknya fokus menonton TV Sedangkan Abah dan ibunya duduk di sofa Mereka membicarakan kegiatan mereka hari itu Gimana tadi rapatnya Rame Rame gimana Riput Yang setuju sama yang enggak Loh Kan kasihan Tahu tuh Pak RT juga samanya Enggak mau urus Pak Ustadz gimana Pak Ustadz sih setuju Kita bantu urus aja Iya Nanti deh Domongin ke Pak RT Walaupun Umam menguping Tapi dia tidak mengerti Abah dan ibunya bahas apa Daripada penasaran Umam memilih untuk tanya ke Dirja saja Jadi Umam berlari ke kamarnya Dirja Dirja Kamu tahu Apa yang terjadi di rumah Pak RT Iya Aku ada di sana Mereka bahas apa? Aku kurang mengerti 40 hari apa ya? Oh Pengajian 40 hari maija mungkin Hah? Si nenek tua itu Aneh Dia sudah jahat Kenapa masih didoakan segala? Iya Ayahmu aneh juga Malah mau mendoakannya Umam dan Dirja lanjut ngobrol sampai Akbar memasuki kamar Setelah itu Dirja pergi Supaya Umam bisa tidur dengan nyaman Malamnya Umam bermimpi Umam ada di tengah hutan yang lumayan gelap Suasaranya sunyi Dan tidak ada suara sedikit pun Umam berjalan menyusuri jalanan setapak Umam mendengar suara orang yang sedang mengobrol Entah dari mana Yang jelas suaranya tidak hanya satu Melainkan banyak Siapa itu? Anu siapa itu? Suara tanpa wujud itu sepertinya lagi memincerakan Umam Lah kok gitu? Iya kak Habis itu ada suara itu lagi Wajah Jangan Dia mau menjaga Umam mulai ketakutan Hawanya tiba-tiba menjadi pengap Ditambah dada Umam sudah mulai sesak Umam merasa seperti ada di tengah kerumunan banyak orang Semakin lama semakin mendekat menghibit Umam Birja Apa itu kamu? Tangan itu terus menarik Umam Tanpa menjawab pertanyaan Umam tadi Sampai Umam pun harus tengah berlari karena tarikan tangan itu Setelah agak jauh Genggaman tangan itu hilang Kini Umam berada di hambaran tanah yang luas dengan cahaya bulan Di bagian tengahnya ada satu pohon yang sangat besar Umam Sini Umam terdiam Lidahnya terasa pelu setelah mendengarkan suara yang menyiramkan itu Ma-maaf Bukan kamu anak cik Orang di belakangmu Kamu tidak akan kuat mawanku Umum jongkok menutup telinganya dan menangis Tiba-tiba ada seorang yang menarik tangan Umam Membantu Umam berdiri dan memeluknya erat Tubuhnya hangat Wanginya harum sekali Umam pun menangis dalam pelukannya Jangan takut Ada nenek Ma Ijah Ngapain nenek disini? Pergi Pergi Ma Ijah mencoba mendekati Umam Tapi Umam membalikkan badan dan berlari menjauh Saat berlari Umam tidak menyadari ada lubang besar disana Lalu Umam terperosok dalam lubang yang sangat gelap Dan saat Umam terjatuh Ada suara yang menggema Umam Nenek terpaksa mengikutimu Sampai pada akhirnya Ada cahaya terang Ternyata itu cahaya lampu kamar Umam Umam bangun dari tidurnya Dan melihat ada dirja di dekat jendela kamarnya Umam menyapa dirja Tapi Umam melihat sorot matanya dirja yang berbeda dari biasanya Umam melihat kulit dirja yang memerah dan matanya melotot Umam pun bertanya pada dirja Dirja Kamu kenapa? Bodoh kamu Umam Bodoh Kenapa kamu bawa dia kembali? Apa Maksudmu? Nenek tua itu Ma Ijah Dia akan meneror kalian semua Peringatan dirja pun benar menjadi kenyataan Teror kembali terjadi Lagi-lagi Yang menjadi kurbanya adalah Mang Udin dan Pak Arya Cerita teror yang terjadi kepada keduanya Langsung menghimbuhkan warga kampung Pagi hari Warga sudah berkumpul di depan rumah Pak RT Di sana Terlihat Mang Udin Tengah duduk di teras dengan tubuh yang berwarna hitam dan bau Seperti tercebur ke dalam selokan Mang Udin pun bercerita Bahwa semalam dia lagi berkeliling kampung menjajakan dagangannya Mang Udin pun berdiri di lapangan belakang Depan rumah Ma Ijah Mitek-tek Mitek-tek Mang beli Mang beli Di sini Mang Di atas Ternyata ada Ma Ijah lagi duduk di atas atap Bukan atap rumahnya Tapi rumah Pak Arya Pak Arya barusan dibawa ke rumah sakit Mang Tolong 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 Mang Udin terus berlari melewati gang yang mengarah ke saluran air Ma Ijah terus mengejarnya sambil tertawa Mang Udin terus berlari sampai tidak menyadari ada saluran air yang besar di depannya Mang Udin pun jatuh ke saluran itu yang hitam pekat Jangan ganggu saya Mak Tolong Semaleman saya gak berani keluar dari sana Pagi harinya warga menemukan Mang Udin sedang meringkuk di dalam saluran air Badannya kemetar dan kedinginan Pakaiannya sudah berubah menjadi warna hitam Sebelum Mang Udin ditemukan di saluran air Pak Arya sudah lebih dulu dibawa ke rumah sakit Warga belum tahu penyebabnya Yang jelas Istiknya Pak Arya menemukan Pak Arya sudah tergeletak di kamar mandi dengan pakaian yang besar dan kotor Siang harinya Pak RT dan beberapa warga menjemuk Pak Arya ke rumah sakit Pak Arya pun menceritakan kejadian yang menimanya semalam Kejadian yang cukup mengerikan Terima kasih sudah menonton soal Setelah kejadian itu, pandangan Pak Arya mulai gelap dan tidak ingat apa-apa lagi Sampai Pak Arya ditemukan terkeletak di kamar mandi dan dibawa ke rumah sakit Kejadian yang menimpa Mang Udin dan Pak Arya membuat kampung Umam geger Sampai Umam bertanya dalam hatinya, apa benar Ma Ija sudah kembali? Jadi, itu ceritanya Tegang banget ceritanya Bu, benar-benar makin seru ceritanya Gimana menurut teman-teman? Seru dan serem ya? Berhubung waktu sudah malam, kita sudahi dulu ya sahabat Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk part selanjutnya Ya sudah berakhir acara kita Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang mengerimkan cerita-ceritanya Boleh langsung aja email ke durionetwork.gmail.com Dengan subjek cerita horor sahabat Pastinya cerita yang sahabat kirim sampaikan secara rapi, berurutan dan jelas gitu ya Supaya mempermudah aku untuk menyampaikan ceritanya kepada sahabat kainan yang lain Sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya Sampaikan ide dan saran-saran sahabat untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalakan notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru See you on next video, bye Bye Sub indo by broth3rmax